Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman Jadi hari ini kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun dalam menjalankan segala aktivitas keserahan kita Jadi teman-teman hari ini kita akan melakukan penyemprotan hama Ini semut hitam teman-teman Ini ketika dibiarkan akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabai Jadi ini harus kita basmi Sebelum banyak teman-teman Ini semutnya Semut hitam ini Ini sangat mengganggu pertumbuhan tanaman cabai teman-teman Ini sudah ada Di Bawa daun teman-teman Bisa dilihat Ini harus secepatnya kita lakukan penyemprotan Karena ini sangat mengganggu teman-teman Jadi seperti apa insektisida yang akan kita gunakan Ikuti terus kegiatan kami hari ini teman-teman Jangan di skip Seperti yang akan faham Jadi kita akan melakukan penyemprotan Hama ya Pembasmian semut hitam ini Karena ini sangat mengganggu Jadi teman-teman Kita akan membasmi Semut hitam itu dengan menggunakan Ini teman-teman Kloromide ya Kloromide plus Ini untuk membasmi semut hitam teman-teman Ini hanya hitungan menit Semutnya langsung mati Jadi ini yang kita gunakan Untuk membasmi semut hitam pada tanaman cabai Maupun tanaman-tanaman lain teman-teman Dan juga tetap kita akan mix dengan ini teman-teman Ini Jadi selain kita membasmi hama semut Kita juga akan memacu pertumbuhan tanaman cabai Jadi pupuk organik cair multiguna ya Piosenasa teman-teman Ini adalah Campurannya Ini PPT Pemacu tumbuh Ya Jadi ini pupuk pemacu tumbuh ya Teman-teman Ini yang kita gunakan Jadi takarannya seperti Apa Kita lihat teman-teman Jadi tank ini berisi 16 liter ya teman-teman Sekarang Kloromidenya Kita cukup menggunakan Satu tutupin saja teman-teman Jadi Tidak banyak Tidak banyak menggunakan sedikit Ini sudah sangat ampuh Untuk membasmi Semut hitam Ini tetap kita gunakan dua teman-teman Ini kita gunakan empat Ya Tidak tutup Tidak 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 penyemprotannya teman-teman atau penyemprotannya sama seperti biasa kita ambil dari bawah teman-teman karena ketika semut hitam ini banyak dan mengganggu ketika semut hitam ini banyak itu akan mengganggu ini teman-teman bisa dilihat semutnya ini akan mengganggu proses fotosintesis pada tanaman cabai teman-teman jadi ini hanya hitungan menit ya teman-teman sebentar kita lihat hasilnya seperti apa hasilnya pada ini semut ini kita semprot secara merata karena semutnya menyebar ya ini mengganggu proses proses fotosintesis teman-teman karena telur-telur semut itu berada di bawah daun laun cabai ini teman-teman jadi selain kita menyemprot hamas semut semut hitam juga juga menyemprotkan pupuk cair pada tanaman cabai kita teman-teman jadi ada dua manfaat sekali penyemprotan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi teman-teman bisa dilihat hasilnya ini hanya hitungan menit semutnya semua hati teman-teman ini bisa kita lihat yang berwarna hitam itu itu adalah semut yang ini teman-teman ini bisa dilihat ini semut ini yang ini telurnya yang dibawa dauni teman-teman ini mengganggu proses fotosintesis teman-teman sehingga harus secepatnya kita abas mie semut hitam itu dan ini hasilnya teman-teman dengan menggunakan kloromide hanya hitungan menit semutnya semua mati teman-teman jadi ini sangat ampuh untuk semut hitam jadi demikian untuk hari ini teman-teman proses penyemprotan hama semut hitam pada tanaman cabai semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa di subscribe like commenter channel ini sehingga teman-teman senantiasa dapat melihat video-video kami selanjutnya dan yang paling utama adalah jangan lupa teman-teman bunyikan tanda lonceng sehingga setiap update terbaru dari kami itu dapat teman-teman ketahui jadi bagi teman-teman yang telah bergabung kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya semoga kita semua sehat dan sukses teman-teman baik di dunia pertanian maupun di dunia digital ya yaitu khususnya youtube ya menjadi youtuber salam sehat jangan lupa agih saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati